Gawat, Bu Risma tetap ngotot, pencairan PKH BPNT dan BST akan pakai HP Terungkap, ternyata cuma ini alasannya Wah bisa-bisa nanti KPM PKH tidak dapat uang tunai lagi Cuma sembako saja, KPM wajib tahu Nah seperti apa informasinya? Simak terus video ini sampai habis, jangan di skip Karena ada informasi penting dalam video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera bagi kita semua Teman-teman Sobat Youtube, apa kabar semuanya? Harapan kita tentunya diberikan kelancaran rezeki ya Amin ya rabbal alamin Termasuk pribadi saya sendiri Kembali lagi bersama kami di channel Guru Circol Media berbagi informasi untuk penyampaian program bantuan pemerintah Dan informasi bermanfaat lainnya Baik langsung saja kita ke poin pembahasannya Sobat Youtube, Menteri Sosial Ibu Tri Risma hari ini mengungkapkan Akan menggandeng vintage dalam menyalurkan Bansos Baik itu Bansos PKH, BPNT dan Bantuan Sosial Tunai ataupun BST Bu Risma juga akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dalam menyalurkan Bansos Nah dari kerjasama dengan berbagai pihak tersebut Pemerintah akan menyalurkan aplikasi penyaluran dan belanja Bansos Bu Risma menjelaskan Aplikasi tersebut bisa digunakan penerima Bansos Untuk membelanjakan uang tunai yang diberikan oleh pemerintah Baik sebelum kita lanjutkan Bagi teman-teman Sobat Youtube yang baru menemukan channel ini Silahkan dukung kami dengan cara klik tombol subscribe-nya Dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar selalu mendapatkan informasi terbaru bantuan sosial Dan informasi bermanfaat lainnya Dan tekan tombol like-nya jika dirasa bermanfaat Baik kita lanjutkan informasinya Nah Sobat Youtube semua harapan Bu Risma ini Dengan menggunakan aplikasi atau HP Kemensos bisa mencegah korupsi Dan memastikan uang tunai yang diberikan pemerintah Dibelanjakan untuk bahan pokok Jadi itulah alasannya ya Sobat Youtube Kementerian Sosial ingin memakai HP atau Vintage Dalam menyalurkan Bansos Jadi sesuai perintah Presiden Agar tidak ada belanja rokok Tidak ada belanja untuk miras Maka dengan fitur itu kami bisa membatasi belanja Karena tidak bisa belanja jika pembayarannya Untuk miras atau rokok Terang Bu Risma dalam konferensi pres hari Senin kemarin Nah selain itu banyak pihak juga mengingatkan Kementerian Sosial Agar Bansos yang diseluruhkan lewat aplikasi Vintage Ini harus benar-benar menjangkau masyarakat Sebab belum tentu seluruh masyarakat itu ya Sobat Youtube Yang membutuhkan Bansos itu Memiliki ponsel pintar dan aplikasi Vintage Dari Kemensos Prinsipnya penyaluran Bansos dengan cara-cara non-konvensional Juga sangat bergantung dari penyediaan data lengkap semua penerima Nah seperti itu ya Sobat Youtube Padahal tidak semua KPM PKH ataupun BPNT dan BST ini Bisa memakai aplikasi Vintage tersebut Saya khawatir nantinya KPM jadi bingung menggunakan aplikasi Vintage Seperti aplikasi Link aja ketika mau mencairkan Bansosnya Nah akan tetapi kalau hal-hal yang baru itu Memang perlu sedikit pembiasaan ya Sobat Youtube Bisa karena terbiasa Jadi memang nanti pada waktu pelaksanaannya Mungkin di awal-awal terasa sulit sekali bagi KPM PKH Ataupun BPNT dan BST Untuk menggunakan aplikasi ini Tetapi seiring berjalannya waktu Karena terbiasa maka akan menjadi pandai juga Dalam menggunakan aplikasi tersebut Baik kemudian ada informasi penting berikutnya Sobat Youtube Tetapi sebelum itu tekan tombol like-nya Jika dirasa informasi ini bermanfaat Nah informasi selanjutnya ini Wah bisa-bisa nanti KPM PKH tidak dapat uang tunai lagi Cuma sembako saja Sobat Youtube ada sesuatu hal yang tidak terbayangkan oleh para KPM PKH Ataupun BPNT Jika nanti pencairan dengan menggunakan HP ini Akan jadi dilaksanakan oleh Kemensos Nah hal apa ya? Jadi sebagaimana kita tahu Kalau selama ini itu kan KPM PKH dapat pencairannya berupa uang tunai Dan KPM PKH dapatnya sesuai komponen Seperti kalau ibu hamil itu dapat 750.000 rupiah setiap pencairan PKH Dan bagi yang memiliki anak balita Juga dapatnya sama 750.000 rupiah Dan bagi yang memiliki anak SMA itu dapat 500.000 rupiah Nah jika nanti menggunakan vintage Sobat Youtube Ada kemungkinan besar ya KPM PKH ini tidak dapat uang tunai lagi Loh kenapa memangnya ya? Jadi seperti yang tadi sudah kami jelaskan ya Sobat Youtube Jika tujuan Kemensos ini menggunakan vintage adalah Supaya dengan menggunakan aplikasi atau HP itu Kemensos bisa mencegah korupsi Dan memastikan uang tunai yang diberikan pemerintah itu Dibelanjakan untuk bahan pokok atau kebutuhan pokok Jadi nanti memang uangnya secara nominal diberikan sejumlah seperti sekarang ini Yaitu sesuai komponen PKHnya Misalnya saja ibu hamil dapatnya 750.000 rupiah Tetapi uang ini cuma bisa dibelanjakan lewat aplikasi vintage Dimana KPM PKH hanya bisa membelanjakan kebutuhan pokoknya saja Misalnya saja beras, telur, minyak goreng Atau mungkin susu formula dan popok bayi juga bisa Karena ada KPM PKH yang memiliki anak balita Tetapi kalau KPM ingin belanja seperti beli rokok atau miras Ini tidak bisa dilakukan lewat aplikasi HP atau vintage Jadi seperti itu ya Sobat Youtube, cukup jelas ya Namun kalau Kementerian Sosial masih mau mengizinkan KPM PKH seperti sekarang ini Bisa saja nanti diberikan uang tunainya juga Seperti sekarang ini dengan menggunakan aplikasi vintage atau HP tersebut Dan ini nanti tergantung kebijakan kemensos di masa mendatang ya Sobat Youtube Baik kemudian ada informasi penting berikutnya Sobat Youtube, ada informasi terbaru bagi para KPM PKH, BPNT dan Bantuan Sosial Tunai atau BST Dari Kementerian Sosial Kabar ini juga merupakan kabar buruk bagi para KPM Karena apa? Karena menyangkut pencairan bansos yang akan diterima oleh para KPM Menteri Sosial Ibu Tri Risma hari ini atau Ibu Risma Akan mengevaluasi data penerima bantuan sosial Bagi penerima yang masih muda-muda usianya Ibu Risma menganggap usia yang muda merupakan usia yang bisa lebih produktif Sehingga diharapkan tidak bergantung pada bantuan sosial Baik PKH, BPNT ataupun BST Ibu Risma menjelaskan di kantor kemensos pada hari Rabu kemarin Sebetulnya masalahnya apa? Itu akan kami cari tahu Umur 20 tahun ke bawah dapat bansos itu bagaimana? Apa masalahnya? Nanti akan kami analisa Kata Ibu Risma Nah Sobat Youtube, menurut Ibu Risma Beliau sudah menyempurnakan data penerima bantuan sosial di pusat Namun pihaknya menemukan beberapa orang yang usianya produktif Yang masih muda-muda sudah menerima bantuan sosial seperti BST dan sebagainya Nah pihak kementerian sosial menduga Kemungkinan ada data baru yang masuk dalam program BST Karena dampak pandemi COVID-19 yang telah berlangsung lama Hampir setengah tahun di Indonesia ini Nah sejumlah penerima bantuan sosial ini yang berusia produktif diduga adalah Orang yang kehilangan pekerjaan yang terdampak pandemi COVID-19 Nah Sobat Youtube, karena hal itu sekarang kementerian sosial sedang meneliti data milik para KPM Baik PKH, BPNT, dan BST Termasuk alamat-alamat yang mencurigakan Jika ada penerima bantuan sosial yang rumahnya di jalan besar Ada yang rumahnya dua lantai atau tiga lantai Dan ada yang punya mobil Nah kalau ditemukan data seperti itu Maka akan langsung diputus bantuan sosialnya oleh kemensos Dan bisa jadi Sobat Youtube lambatnya pencairan bagi para KPM PKH tahap 3 2021 ini Karena memang ada penelitian data-data KPM dari pusat Begitu juga dengan BPNT bulan Juli ini Sebelumnya Ibu Risma melakukan inspeksi mendadak Di dua titik di kota Tanggerang Untuk mengetahui proses penyaluran bantuan sosial ke masyarakat Dalam sidak tersebut Ibu Risma menemukan penerima bantuan sosial yang masih berusia muda Yang masih berusia 20 tahun ke bawah Kamu masih muda, masih bisa kerja Ayo semangat Kalau ada kemauan apapun pasti bisa Kata Ibu Risma pada seorang penerima bantuan sos Nah selain itu Sobat Youtube Ibu Risma juga menemukan dugaan kecurangan Dalam penyaluran BST dan bantuan pangan dan tunai Beberapa warga mengaku pernah dimintai uang senilai Rp50.000 Untuk mendapatkan BST dan BPNT Sementara bantuan sembako dalam program BPNT ini nilainya tidak sesuai ketentuan Yakni kurang dari Rp200.000 Nah jadi seperti itu ya Sobat Youtube Pihak Kemensos akan mengevaluasi usia penerima bantuan sosial Tetapi yang kita harapkan tidak ada KPM PKH atau BPNT dan BST yang dirugikan Karena kalau memang keluarganya tidak mampu Ya seharusnya pemerintah memberikan bantuan sosial Baik PKH atau BPNT dan BST Baik Sobat Youtube demikian informasi dari saya mengenai Gawat Burisma tetap ngotot pencairan PKH BPNT dan BST akan pakai HP Terungkap ternyata cuma ini alasannya Wah bisa-bisa nanti KPM PKH tidak dapat uang tunai lagi Cuma sembako saja KPM wajib tahu Semoga saja informasi ini bermanfaat bagi kita semua Terima kasih atas perhatian Sobat Youtube Jangan lupa tekan tombol like-nya jika dirasa bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Salam sejahtera bagi kita semua Salam sejahtera bagi kita semua